Intro Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Salam jumpa, salam sehat dan salam sukses selalu untuk kita semua Pemirsa yang mudiman Memiliki kucing peliharaan di rumah memberi manfaat yang besar bagi penghuni rumah Bahkan ada keluarga yang tidak memiliki anak Kemudian memutuskan untuk memiliki kucing peliharaan Siapa yang sangka bahwa ternyata kucing yang sangat mudah kita temukan Dan banyak yang hidup liar di lingkungan kita Ternyata adalah hewan pembawa hoki dan keberuntungan Feng Shui rumah menjadi sangat adem dan baik ketika rumah tersebut Memiliki kucing peliharaan di dalamnya Bahkan patung kucing pun dipercaya bisa membawa keberuntungan Sama dengan memelihara kucing hidup Di Jepang pun dipercaya bahwa kucing adalah lambang keberuntungan Maka tak heran banyak masyarakat Jepang yang sangat menyukai memelihara kucing Dan diperlakukan layaknya anak sendiri Bahkan negara Jepang yang kini dikenal sebagai negara dengan pertumbuhan penduduk yang rendah di dunia Mereka baik laki-laki maupun perempuan lebih memilih memelihara kucing Terbanding memelihara anak Di Jepang juga ada boneka kucing hoki yang sudah tersohor di seluruh dunia Mungkin kalian tak asing dengan patung atau boneka kucing yang berwarna putih atau emas Dengan posisi duduk dan salah satu tangannya dikepal Atau yang kerap dikenal dengan nama boneka kucing hoki Atau manekineko Di berbagai tempat usaha Biasanya boneka kucing ini diletakkan dengan tujuan Untuk membawa pelanggan datangi tempat usaha Atau membawa hoki bagi usaha tersebut Tetapi apa jadinya jika yang ada adalah kucing hidup? Tak sedikit masyarakat Indonesia yang suka memelihara kucing di rumahnya Dan ternyata hal tersebut bisa membawa hoki ke dalam rumah Bahkan berujung pada kelencaran keberuntungan sang pemiliknya Ada tiga alasan kucing bisa membawa Feng Shui rumah penuh hoki Yakni Satu Cinta Salah satu peliharaan yang setia dan perhatian dengan majikannya adalah kucing Seakan hewan yang satu ini peduli dengan keberadaan sang majikan Atau pemiliknya Tetapi cinta yang dimiliki kucing adalah cinta yang diberikan oleh sang majikan kepadanya Maka penting untuk terlebih dahulu Memperhatikan keperluan kucing sebagai hewan peliharaan Yakni Kira bermain-main dengan kucing Dan memberikan kasih sayang kepada si kucing Dengan demikian mereka akan mencintaimu dalam suka dan duka Bahkan mereka juga bisa menjadi penyemangat saat kamu sedih Kedua Energi Yang Dalam ilmu Feng Shui dikenal energi Yin dan Yang Energi yang dibawa kucing dalam Feng Shui rumah adalah energi Yang Kucing peliharaan yang aktif Nengeong masuk ke dalam rumah dengan bahagia Dan disambut dengan bahagia Akan secara otomatis membawa energi Yang ke dalam rumah tersebut Dan berpengaruh pada Feng Shui rumah Kucing peliharaan yang kerap terlihat bahagia Melompat dan membangun interaksi dengan sang majikannya Akan membuat rumah menjadi penuh hoki Bahkan ketika ulahnya membuat seisi rumah tertawa dan bahagia Ketiga Menyambut Ketika kita keluar rumah untuk bekerja Atau untuk keperluan lainnya Kucing peliharaan akan menunggu kedatangan kita kembali di rumah Memiliki kucing peliharaan membuat kita lebih berbunga-bunga ketika pulang ke rumah Karena akan ada yang menunggu kita di balik pintu Dan langsung akan menyambut kedatangan kita Biasanya mereka akan langsung meminta disediakan makan Bermain atau segedar di elus untuk mendapatkan kenyamanan Rasa bahagia dan nyaman yang kita rasakan tersebut Akan membawa Feng Shui rumah menjadi penuh Dengan energi positif dan membawa hoki Dalam merawat kucing peliharaan sesuai ilmu Feng Shui Kita dianjurkan agar 1. Menyayangi kucing dengan sepenuh hati dan memperlakukan seperti keluarga sendiri 2. Memberikan makan kucing dengan makanan terbaik yang disukai si kucing 3. Mengusahakan agar kucing tidak dikurun dalam kandang yang sempit Dengan melakukan 3 hal ini maka bisa meninggalkan energi yang ada di dalam rumah Maka sudah sepantasnya memperlakukan kucing peliharaan dengan baik dan benar Serta menyayanginya Semakin baik memperlakukan kucing peliharaan dengan baik Maka semakin baik pula energi yang ada di dalam rumah tersebut Oke pemirsa yang beriman Itulah ulasan tentang peliharaan kucing bisa bikin Feng Shui rumah penuh hoki Sampai jumpa lagi di episode berikut di channel yang sama Jangan lupa like, komen, dan subscribe Terima kasih Wassalam Sampai jumpa lagi